D. Menjadikan sanksi berubah 1. Sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelak 2. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di hutan polimu poli dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota poli Pemberhentian sanksi berkomisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditaan tangani oleh para anggota poli pada hari dan mana tersebut di atas Kedua sedang komisi kode elektor D. Ahmad Hufini MSI Komisaris General Polis Wakil Kedua D. Yajid Panani MSI Inspektur General Polisi Anggota Dr. Komisaris General Polisi Anggota Dr. Komisaris General Polisi Inspektur General Polisi Anggota Dr. Komisaris Udo Alkitabuda Inspektur General Polisi Inspektur General Polisi Anggota Dr. Komisaris General Polisi Anggota Dr. Komisaris General Polisi Setelah pembahasan tadi Apakah segera mengenai Ketujuan kita Kami mengatui semua perbuatan Jika Desai semua perbuatan Yang kami telah lakukan Terhadap institusi polis Namun Om izin Sesuai dengan Pasal 29 D. P7-22 Ijin dari kami Menghadirkan kebanding Apapun Ketujuan kebanding Kami siap Untuk masalah Baik, jika kami harus menemani, maka saya akan menemani, dan juga kami saat berpulis, selalu melanggar kejahatan kembangan susah, dan juga kami mempunyai dalam kejahatan kembangan susah, dan juga kami mempunyai dalam kejahatan kembangan susah. Setelah kami mempunyai kejahatan kembangan susah. Setelah kami mempunyai kejahatan kembangan susah. Setelah kami mempunyai kejahatan kembangan susah. Terima kasih. 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 Terima kasih.